bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sebuah sahabatku semuanya yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini kita dengarkan suara daripada ustaz dasar latif terkait mengajak netising untuk unfollow ya akunnya nikita mirsani kita dengarkan dulu kawan ya ini dia jumhur ulama artinya mayoritas ulama menghukuminya orang yang mencandakan syariat mencandakan bagian-bagian diantaranya solat itu dihukumi bisa menjadi keluar dari islam dengan kata lain dia dihukumi dengan kafir karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan jadi kalau ada orang yang mencanda mempermainkan apalagi bagian dari rukun islam itu bagian rukun islam yang dicandakan maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan khatir keluar dari islam baik dalam hal ini jadi bukan ya ustaz dalam hal ini nikita mirsani adalah seorang figur publik yang memang sudah seharusnya memberikan contoh yang baik kalau dinilai dari hal itu kemudian digabungkan dengan hukum islam seperti ini adalah pengadu figur figur kegaduhan dia bukan publik figur tapi dia publik kegaduhan jadi sebaiknya orang seperti ini kalau kita orang islam yang peduli terhadap agama mengangkat marwah agama kita menjaga wibawa agama kita kita unfollow orang seperti ini kita jangan mengikuti akunnya kita blog supaya apa dia tidak memicu kegaduhan Alhamdulillah kita ini sudah bersyukur kepada Allah Covid sudah mulai meredak Covid sudah bisa membuat kita agak tenang tiba lagi ada isu ada-ada konten-konten seperti ini saya yakin orang-orang seperti ini bikin konten gila seperti ini hanya mencari popularitas berangkali dari segi kreativitas positif actingnya sudah mulai pudar kemudian popularitasnya mulai pudar tidak punya kreativitas yang positif akhirnya cari yang negatif-negatif supaya kembali terangkat popularitasnya ada pepatah Arab mengatakan kalau kau mau terkenal kencingi sumur sansam ya memang kalau pasti kau terkenal satu dunia kalau mengencingi sumur sansam tapi terkenalmu adalah terkenal dalam hal negatif maka saudara-saudara ya saudaraku seiman orang-orang seperti ini kita tidak usah rusulat tidak usah pedulikan orang begini cukup kalau kita peduli terhadap agama unfollow blog dia punya akun ya jangan ikuti kita kemudian menghukumnya dengan hukum sosial hilangkan dia dari media sosial kemudian pihak aparat ya sebaiknya orang-orang seperti ini perlu mendapat perhatian khusus perhatian khusus dalam arti adalah tindakan hukum ya mungkin dipanggil untuk ditanya ya untuk selebihnya ya orang-orang hukum lah yang tahu kemudian bisa juga orang-orang seperti ini diperiksa kesehatan jiwanya ya orang sakit jiwa itu tidak berarti gila orang sakit jiwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya gila itu sudah parah tetapi orang yang orang seperti ini saya yakin ada gangguan jiwa karena selalu menganggap hiburan selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif itu kan abnormal namanya ya saya doakan mudah-mudahan orang seperti ini mendapat hidayah dari Allah sehingga dia bisa kalaupun nanti akan wafat wafatnya dia sudah mendapat hidayah dari Allah SWT baik ustad untuk efek cerah apakah kasus seperti ini layak dilaporkan ke polisi terkait dengan penistahan agama ustad ya sebaiknya meskipun tidak ada yang laporkan polisi kalau melihat kasus seperti ini ya mungkin ada riak-riak ada potensi keributan ada potensi yang mengganggu pemaslahatan umat ya polisi sekira harus proaktif untuk memanggil apa motifnya mempermainkan ajaran agama seperti ini ya tentu perlu digali apa motifnya sehingga polisi sebaiknya proaktif memanggil memanggil itu kan tidak langsung dipenjara memanggil itu kan tidak langsung dihukum tapi paling tidak dengan panggilan itu masyarakat menyadari bahwa ada perhatian aparat terhadap orang-orang yang mempermainkan hukum-hukum seperti ini kalau kita menuntut hal ini seperti orang seperti ini dituntut orang seperti ini dilakukan pemanggilan tidak berarti kita radikal tapi ini kita berupaya untuk menjunjung tinggi kemuliaan sebuah agama agama itu ketika melihat kebatilan kan kata nabi apabila kau melihat kebatilan pertama cegarlah dengan tanganmu tangan ini simbol kekuasaan ya pemerintahlah disini kita masyarakat tidak boleh main hukum main hakim sendiri kemudian tidak bisa fabi izani dengan lizanmu lisan disinilah ulama aktivis da'wah kemudian tidak bisa itu kata nabi tegurlah dalam hatimu tegur dalam hati ini wujud konkretnya unfollow jangan ikuti akunnya blog akunnya itulah selama-lama iman saya kira memang ada harus ada perhatian dari aparat sebab orang ini saya lihat sudah mengulang-ulang karena dia tidak ada tindakan hukum akhirnya dianggap reme saya tersinggung kalau Allah yang saya puja yang saya muliakan 24 jam yang saya yakin pemilik segalanya lalu ada yang menghinanya dengan kalimat-kalimat seperti ini ya tentu saya jengkel kejengkelan itu tentu saya tidak mewujudkan dalam main hakim sendiri sebab kita punya hukum maka pemerintah dalam hal ini kepolisian proaktif untuk melakukan proses hukum seperti ini proses hukum tidak berarti bahwa langsung dia dipenjara tidak tetapi adalah adalah sedikit ya upaya hukum supaya orang ini juga tidak berkelakuan mengulang-ulangnya karena dia tidak ada proses hukum akhirnya sebebas-bebasnya dia dan seolah-olah negara kita ini tidak berdaya menghadapi orang seperti ini baik ustad mau tidak mau suka tidak suka Nikita Mirzani ini banyak followersnya baik itu di sosial media ia pun merupakan sosok yang dikenal oleh publik apakah ada istilahnya seorang public figure itu harus memberikan contoh yang baik namun ia kerap kali memberikan contoh yang buruk apalagi ini ya bagi saya perlu diluruskan dulu apa itu public figure bagi saya orang seperti ini definisi pentingnya definisi hakiki menurut kamus besar bahasa Indonesia public figure itu adalah orang-orang yang patut diikuti tingkah lakunya patut dicontoh kelakuannya dan dicontoh menjadi yang namanya public figure dicontoh dalam hal nilai-nilai kebaikan ini public figure tapi kalau seperti ini bukan public figure dia sumber kegaduhan apalagi yang dilakukan ini adalah menodai nilai-nilai agama bagi orang yang baik agamanya ya pasti merasa tergina kalau ajaran rukun-rukun sholat ya praktek sholat dipermainkan nama mulia nama-nama Allah asma'ud husna dilecehkan ya bagi kita orang beriman ini kan sakit hati tapi sakit hati kita kan tidak boleh menhakim sendiri maka negara ini kita harap mewakililah sakit hatinya umat ini agar orang seperti ini dikenakan hukum nah banyak orang yang banyak peluernya banyak orang yang mengikutinya apalagi kalau pengikutnya banyak anak-anak SMA ya banyak anak-anak SMP yang masih nabit saya khawatir melakukan penodaan seperti ini dianggap hal biasa ya oleh karena itu ya perlu memang ada tindakan hukum nah tindakan hukum yang saya maksud pelajari apa motifnya biarlah di pengadilan nanti yang memutihkan dia benar atau tidak bukanlah opini yang membuktikan dia benar atau tidak tapi polisi memanggilnya memenanyainya kemudian proses hukum selanjutnya salah atau tidak biarlah di pengadilan dia dihukum dibuktikan kalau dia tidak bersalah menurut peninjauan hukum di depan hakim ya tentu kita bebaskan tapi kalau dia terbukti menyalahi hukum berlaku di Indonesia ya dia harus jalani hukumannya supaya tidak menjadi contoh bagi orang-orang yang lain baik ustad ada baik saudaraku tadi kita sudah dengar ke masing-masing keras memang ustad dasar masalah agama ya salam hormat ya jadi memang ini ibu ini sepertinya memang selalu ya dan sering seperti ini ya walaupun videonya yang viral itu sepotong atau tidak lengkap tapi disini sang ustad mengajak ya tetap dengan melalui hukum jadi saudara-saudaraku ayo mari kita semua cerdas di dalam bersosial media jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka merendahkan agama ya apapun itu ceritanya nah kita akan lihat perkembangannya ke depan seperti apa ini karena ini kita mirsani katanya juga mau lapor nah kita akan lihat kawannya bagaimana kebenaran ini dikaitkan dengan yang sebelum-sebelumnya apapun itu di negeri ini tidak boleh bermain-main masalah agama ya ini kawan dan mari kita saksikan ke depan kawan terima kasih bagi yang ingin menyampaikan pendapat di kolom channel ini ya tolong saya disini berpesang hindari tulisan-tulisan yang sekiranya itu menimbulkan kebuncian hujatan hinaan cacian dan makian dan kita doakan saja orang-orang yang masih mungkin ekstrim terhadap seseorang atau apalagi kepada agama mudah-mudah mendapat hidayah termasuk kita semua demikian kawan ya tetap semangat salam hormat buat semuanya dan salam hormat buat Ustadz Dasad atas pencerahannya Dasad Latif ya thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh